Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan memilih meninggalkan pemerintahan Iza lam yata'ayan alaihi Jika memang tidak ada tuntutan pribadi atasnya Atau tidak ada kepentingan yang mendesak dia Warangan disini bisa haram bisa juga nanti makruh Di bab ini akan dibahas tentang Sebaiknya kita menjaga diri dari nafsu jabatan Kecuali ada kecuali Yata'ayan alaihi Yata'ayan itu dari ain Kita mempunyai kemampuan untuk itu Sementara pemimpin-pemimpin yang ada Terusak Berrejat Lalu kita yakin Kita mampu disana Yang keduanya Dibutuhkan Kalau kita yakin kita mampu Tapi ada orang lain Satu dua yang mampu Udah aja orang lain Jadi kita mampu Dan yang kedua Dibutuhkan Ubudi Aja bapak Mulai jadi ketua jamaah Mulai jadi ketua RT Maka Asal tidak meminta Kita ambil jabatan itu Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahimna syaitanirrojim Tilkaddarul ahurah Itulah negeri akhirat Naja'aluhak Kami menjadikannya Lilazina Bagi orang-orang yang La yuriduna Tidak menginginkan Uluwan Ketinggian Fil ardi Di bumi Walafasa Dan juga Tidak Terusakan Walakibatul Lil mutaqin Dan Akibat yang baik Itu bagi orang-orang Yang bertakwa Ayat ini Penutup dari Ayat-ayat Tentang korun Korun itu Orang kaya Di zaman Nabi Musa Yang sangat Kaya Konci Nawa Di panggul Penuh Gede awak Konci Nungkul Orang Konci Saku Logor Ini Konci Nungkul Nah Yang dimaksud Ayat ini Ditujukan Kepada Tetangga Tetangga Korun Yang semula Ingin menjadi Korun Seperti Korun Ya Laitalana Mithlama Utia Korun Innahu Lazu Hadzin Adhi Duh andaikan Saja Saya Punya Harta Punya Jabatan Seperti Yang dimiliki Oleh Korun Dia Sungguh Mendapat Keuntungan Yang Besar Lalu Dikritik Oleh orang-orang Yang Yang ahli Ngaji Wailakum Celaka Kalia Sawabullahi Khair Ganjaran Allah Itu Yang Lebih Baik Lalu Kemudian Fakhosaf Nabihi Wabidari Al-Ord Korun Itu Kami Lalap Kun Dimasukkan Kedalam Tanah Dinusukkan Dilalapkan Bahkan Dengan Semua Rumah Dan Hartanya Dilalapkan Kejerotan Wa Asbaha Alladzina Yatamannaw Makan Yatamannaw Namakan Hu Yakuluna Waika Ann Allah Ya Besutur Rizka Limay Yashah Wa Ya Kedir Lawla Amman Allahu Alayna Lakhush Fabina Maka Sesudah Melihat Korun Dan Semua Hartanya D Menggelamkan Kedalam Tanah Barulah Orang-orang Yang kemarin Ingin Seperti Korun Ngomong Oh Benar Urusan Rizki Itu Urusan Allah Bukan Urusan Korun Kuma Allah Orang Ada Yang Diluaskan Ada Yang Disempitkan Itu Allah Yang Berwenang Seandainya Allah Tidak Memberikan Anugerahnya Kepada Kami Lakhush Fabina Pasti Kita Juga Ditenggelamkan Sama Korun Waika Annahu Layuf Lihul Kafirun Benar Orang Kafir Itu Kafir Nikmat Tidak Akan Bahagia Nah Udah Itu Baru Ada Ayat Ini Itulah Negeri Akhirat Yang Kami Sediakan Bagi Orang Orang Yang Tidak Mengharapkan Ketinggian Di Bumi Uluan Itu Ketinggian Materi Sehingga Menyebabkan Dia Farhin Ditegor Sama Kaum Kaum Yang Soleh La Tafrah Kekorun Kamu Jangan Pamer Kamu Jangan Bangga Jangan Ujub Jangan Sombong In Allaha Maka Surga Jadi Surga Itu Diperuntukkan Bagi Orang Yang Bukan Hanya Tidak Sombong Tapi Juga Tidak Ingin Sombong Bukan Bukan Kepada Orang Yang Tidak Ingin Kaya Secara Materi Sudah Tuntas Layak Kita Bahas Tentang Konsep Kaya Kaya Itu Kaya Hati Kaya Hatima Deknu Benghar Deknu Sangsara Benghar Orang Yang Kaya Harta Kalau Kaya Hatinya Banyaknya Sudah Nah Kalau Luang Fil'ar Ini Orang Yang Kaya Atau Ingin Kaya Secara Materi Saja Untuk Jadi Pamer Buntah Ganti Mobil Buntah Ganti Imah Buntah Ganti Gadget Buntah Ganti Pemajikan Ini Bukan Hanya Oleh Untuk Orang Yang Tidak Somong Tapi Juga Tidak Ingin Sompong Nah Ini Yang Disorot Tidak Ada Obsesi Duniawi Kalau Masih Ada Obsesi Duniawi Mual Munang Surga Najan Tebum Tapi Ada Obsesi Seperti Tadi Seperti Para Tetangga Korun Aduh Cenamun Orang Jika Korun Teh Ada Obsesi Ada Keinginan Dunia Nah Orang Yang Seperti Ini Yang Tidak Bertakwa Makanya Akibat Yang Baik Negeri Akhirat Itu Hanya Bagi Orang Bertakwa Yaitu Yang Layuridun Teniat Niat Acan Teh Hayang Hayang Acan Lain Tisombong Teniat Niat Acan Tekabita Bita Acan Saya Jadi Ingat Obrolan Saya Dengan Seorang Pak Haji Ustaz Saya Kan Motor Oh Ah Ustaz Buka Mobil Lah Buka Mobil Di mana Garasina Mahal Mubadir Eh Ustaz Madoana Di hijabah Ngedo'a Imah Gede Garasina Mal Burung Di hijabah Saya Bila Tulain Ustaz Gitu Nah Cina Gitu Kau Ngedo'a Mungu Nangku Mahwe Atau Nabi Pernah Nyontoke Ngedo'a Bung Nabi Atau Bodol Ngedo'akan Nabi Hayang Imah Gede Mua burung Tidih Jabah Nggak ada Contohnya Dari Nabi Namun Ustaz Ngedo'a Kitu Berarti Ustaz Buka Kena Obsesi Duniawi Fatal Jadi Ustaz Dunia Makan Ya Besutur Rizko Lima Iyasa Uwa Yak Dirkum Allah Isi takdir Tuan Bung Arma Abdel Bung Artipah Haji Gere Tinggal Lik Wah Jadi Tenggit Tenggun Nangnya Nga Doa Gitu Lebar Capek Tanaga Lebarkan Hate Lebarkan Hate Kulantaran Urang Jadi Obsesi Kan Dunia Nuka Dua Capek Tanaga Capek Tanaga Meluaskan Rizki Dan Menyempitkan Rizki Itu Hanya Wenang Allah Miskin Ditakdirkan Sempit Rizkina Nga Doa Nupakan Aduh Belajar Hayam Bung Lebar Mening Lobakan Istighfar Mening Lobakan Nga Doa Minta Rahmat Yang Konkret Apa Cana Aya Etta Doan Ati Nabi Dunia Hassanah Yo Abung Pahaji Nga Debat Saya bilang Hari Imah Mu'anayyuna Cete Pidun Hassanah Bajik Nabi Wai Cete Ruang Tamu Dibinya Ruang Sare Dibinya Ruang Sholat Dibinya Pidun Hassanah Bajik Jadi ini Kuncinya Apakah Masih ada Yuridu Na'ulu Wang Senat Atau Tidak Nah Ini Secara Tidak Langsung Gak ada Kaitannya Dengan Jabatan Tapi oleh Imam An-Nawawi Yang Ngaran lagi Ulama Imam An-Nawawi Tercerdasan Dalil Nata Makai Karena Memang Orang-orang Yang Masih Mengharapkan Jadi Pejabat Itu ada Obsesi Dunia Beberapa Hari kebelakang Saya Masih Ditanya Oleh Istri Saya Bacenari Jadi PNS Menang 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 Bapak Minta Kabita Jadi PNS Ker Ya Tidak Jaga Hati Nafsu Gede Tidak Main Gade Gade PNS Jadi PNS Di sekolah Surat SK Jaga Hati Tapi CT Banyak Pemuda Persis Juga Jadi PNS Tidak Lewat Suat Anak Jokowi Itu Lulus Anak Jokowi Itu Lulus PNS Transparan Jadi Saingannya Sehat Makanya Banyak Pemuda Persis Yang Bersaing Menjadi Dosen Di UIN Jakarta Gak Bapak Kalau Niatnya Kita Merasa Layak Dan Dibutuhkan Dibutuhkannya Apa Kerasa Keurang Kuliah Hese Nengah Dosen Bener Pasukannya Ya Urang Merada Bener Gita Ini Boleh Ah Ceteri Bapak Keringajaga ATW Ceteri Bisa Obsesi Dunia Hari Hari Ini Ajaran Ini Di Persis Pun Tampak Ngelangka Tampak Ngelangka Katembong Beres Musjam Pecah Kongsi Beres Muscap Pecah Kongsi Nah Nuh Eleh Tinarima Kuna Nuh Eleh Tinarima Dahayang Jadi Menentong Hayang Sekalian Dah Jadi Nama Kan Din Al-Quran Kulillah Malikal Mul Tuktil Mul Mantasha Watangsi Ul Mul Kami Mantasha Karaja Nukum Allah Di Hagat Hagat Gak Amin Rais Bahula Ih Tidik Takdirkan Eh SBI Jadi Itu Diprediksi Bahula Itu Kade Tokoh Tokoh Zaman Bahula Reformasi Itu Kade SBI Nah Jadi SBI Jadi Haru Wah Prabowo 10 tahun Kampanye Nah Jadi Susah Yang Namanya Kepemimpinan Itu Usah Atseng Yakin Ngimpi Ngimpi Atseng Jadi Ketua Umum Tapi Nain Hayang Itu Jadi Mending Tong Hayang Karena Ku Hayang Nau Gih Najant Terjadi Disdoraka Dismol Di Agehan Surga Itu Nanti Tergantung Kadar Obsesinya Dan Apakah Nanti Masuk Dosa Besar Yang Jelas Tidak Sampai Kafirnya Ditakdir Ken Kanara Ka Oge Membentuk Kafir Maya Peluang Kasur Uga Tapi Tetap Tidak Langsung Otomatis Karena Masih ada Obsesi Jadi Harus Ditanamkan Di diri Kita Jadi Juntin Apa Mimpin Maku Ma Allah Maha Ketagetan Kampanye Sat Akar Kebek Hayang Munang Dikersak Munang Mual Munang Ridwan Kamil Pantelat Ngedeklarasikan Jadi Jadi Hayang Hayangan Kau Dikumpul Ula Majum Umar Wad Eh Harus Dipenjarah Ya Di Kekuasaan Itu Jabatan Itu Yang Bagian Dari Rahasia Allah Kita Tidak Tahu Lebih Baik Tong Hayang Ditakdir Kita Mendapatkannya Kita Ambil Dan Kita Manfaatkan Untuk Sebaik Baiknya Kepentingan Umat Nabi Sa'idin Abdurrahman Ibni Samurah Radiyallahu An Kala Li Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Abdurrahman Bin Samurah Ya Abdurrahman Ibna Samurah Rasulullah Pernah Bersabda Kepadaku Wahai Abdurrahman Bin Samurah La Tas Alil Imar Jangan Kamu Minta Jabatan Ini Kalau Di hadis Yang lain Atas Alil Amal Jangan Minta Pekerjaan Dulu Saya Ketika Belum Definitif Ngajar Di Staipi Di Pajagalan Banyak 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 Nanya Nah Cena Kuliah Isidua Tengajar Dua Nenita Itu Cena Ngalamar Weh Saya Tengunan Kecuali Kecuali Mengkitu PNS Kan Dititah Kupam Marentah Sokat Di Marentah Butuh Karyawan Ngan Pulantaran Pasti Lebak Diseleksi Pemerintah Kan Mengumumkan Silahkan Staipi Tengumum Citi Pajagalan Tengumum Ciceng Terititah Tapi Yang namanya Kaditukadil Lalu Ketika Saya Masuk Pajagalan Cena Nyum Ken Serat Lamar Saya Jawab Moab Nah Adabnya Itu Nggak Boleh Meminta Pekerjaan Teman Saya Juga Kenapa Nggak Ngejar Di Staipi Staipi Bandung Sudah Tiditah Usad Anwar Butuh Memeran Usad Anwar Nggak Gerwan Ngetah Berarti Itu Butuh Saya Tidak Akan Melamar Memaksakan Diri Bira Guto Apal Jadi Lalu Kemudian Saya Ngejar Di Garut Nah Itu Nunita Nggak Usad Acer Nunita Kalau Beliau Yang Memberintah Saya Masuk Kalau Nggak Saya Tidak Akan Meminta Kenapa Ada Larangannya Dari Nabi Jangan Minta Jabatan Jangan Minta Pekerjaan Karena Kalau Kamu Diberi Bukan Karena Meminta Kamu Akan Dibantu Artinya Tidak Larangan Tidak Boleh Meminta Jabatan Itu Bukan Berarti Larangan Menjabat Larangan Tidak Boleh Meminta Pekerjaan Itu Bukan Berarti Larangan Untuk Bekerja Kalau Misalkan Oh Seseorang Itu Layak Sehingga Dipandang Kudung Mereka Kamu Jadi Ini Ambil Saja Dan Nanti Allah Akan Membantu Lancat Dan Jika Kamu Diberi Karena Meminta Kamu Akan Dibubankan Atas Artinya Larangan Meminta Jabatan Ini Tidak Kemudian Ketika Seseorang Memintanya Itu Pasti Tidak Dapat Sangat Mungkin Dia Dapat Nah Canya Si Bapak Itu Jadi Ketua Padahal Ngali Hayang Hayangan Pancak Nabi Hayang Hayangan Hayangan Bisa Jadi Ketua Nabi Disini Mengajarkan Baik Yang Meminta Atau Tidak Meminta Peluangnya Untuk Jadi Pemimpin Pejabat Sama Yang Meminta Bisa Jadi Bisa Tidak Yang Tidak Meminta Juga Bisa Jadi Bisa Tidak Cuma Nanti Yang Membedakannya Ketika Seseorang Menjabat Karena Dia Meminta Ripuh Jadi Pejabat Si Gana Pemimpin Indonesia Kuno Ripuh Wai Raya 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 Renta Jadi Ketua Umum Minta Karayat Anggota Kuring Jadikan Presiden Kemudian Gitu Tapi Kalau Kita Mendapatkan Jabatan Karena Kita Tidak Minta Tidak Ingin Maka Kita Akan Dibantu Bukan Berarti Tidak Ada Masalah Selalu Ada Masalah Cuma Masalah Itu Nanti Dilancarkan Selalu Ada Alasan Dali Akan Cenan Nabi Yusuf Juga Meminta Jabatan Nabi Yusuf Itu Bukan Minta Jabatan Nabi Yusuf Itu Disuruh Memilih Mau Jadi Apa Inna Kaladainal Yawma Makinun Amin Udah Kamu Sekarang Cekrajate Kami Angkat Jadi Makin Tokoh Makin Yang Punya Kedudukan Amin Karena Kamu Jujur Baru Nabi Yusuf Ngomong Sama Jadikan Menteri Keuangan Saja Bagian Ngurus Anggaran Saya Merasa Saya Mampu Disana Punya Keunggulan Nabi Yusuf Bisa Memanaju Uang Jadi Nabi Yusuf Itu Beliau Minta Bukan Minta Jabatan Tapi Mengajukan Pilihan Sesudah Diangka Baru Nabi Yusuf Mengajukan Pilihan Udah Saja Di Bendahara Saja Ada Juga Yang Berdalih Dengan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Kan Berdoa Di Surat Ya Allah Ampunilah Aku Dan Berikan Kepadaku Kerajaan Yang Tidak Layak Tidak Bisa Ditandingi Oleh Seorang Sesudah Ku Saya Secara Pribadi Sependapat Dengan Ulama Bahwa Doa Ini Bukan Doa Nabi Sulaiman Minta Kerajaan Dilihatkan Dilihat Sebelumnya Wala Kodfatanna Sulaiman Wa Aluqayna Ala Kursiyihi Jasadan Thumma Anak Kola Nah Baru Rabbi Firli Karena Nabi Sulaiman Itu Kekuasaannya Kan Jin Jadi Tentaranya Ya Nabi Kekuasaan 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 Jadi Tentaran Ifrit Hudhud Di surat An-Nam Nah Ini Menyebabkan Banyak Orang Yang Ingin Menggulingkan Nabi Sulaiman Mencongkel Nabi Sulaiman Sampai Kata Allah Tadi Wa Aluqayna Ala Kursiyihi Jasadan Pernah Itu Nabi Sulaiman Di Kudeta Ya Sepuluh Jam Sehingga Di Turki Di Kudetan Sepuluh Jam Teramai Kudetan Suma An-Nam Kemudian Nabi Sulaiman Kembali Lagi Menguasai Singkasana Nah Dari Sana Nabi Sulaiman Berdoa Ampuni Aku Memidrat Jadinya Jadi Nabi Sulaiman Meminta Kerajaan Itu Bukan Karena Obsesi Duniawi Tapi Karena Taubat Udah Aja Kerajaan Yang Sepenuh Cukup Buat Aku Jangan Buat Orang Lain Abdi Wain Soleh Kiri Kamu Batur Jangan Jangan Pejabat Bari Bari Kita Lihat Tidak Layak Aneh Sekarang Jangan Jangan jadi jangan kita yang berobsesi dan jika kamu bersumpah pada satu sumpah lalu kamu melihat ada yang lain yang lebih baik darinya datangilah yang lebih baik dan batalkan sumpahmu ini contohnya dialami oleh Abu Bakar ketika dia bersumpah tidak akan lagi menyantuni keluarga yang telah menyebarkan fitnah selingkuh si Tia Aisyah sampai turun ayatnya jadi jangan bersumpah tidak akan memberi lagi kepada muhajirin orang miskin jangan maka kata Nabi kepada Abu Bakar batalkan sumpahnya misalkan Bapak Sumpah sumpah ya abim muha ngerokok ngerokok doi arifekte hayang ngerokok ulah ya sama jadi lebih halus atau sumpah ya atau sumpah ya malalajulalajopersib dei arifekte kurmacaka ganggunya hayangwe lalajopersib dei kemudian persija lalajow nah itu kudu dikifaratan banyak dikifaratan itu dengan memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian udah gitu baru kalau gak mampu sahum 3 hari jadi sahum 3 hari itu alternatif kedua kalau kita mampu memberi makan pada 10 orang miskin mending nyata kernubung harma dan mending memberi makan 10 fakir miskin namun seorang 20 ribu mending 200 ribu daripada kudu puasa tilpoy jadi boleh Abu Bakar bersumpah dia tidak akan menyantuni lagi keluarga yang mempitnah selingkuh anaknya yaitu Siti Aisyah radiyallahu anha lalu ada teguran dari nabi kan menyantuni itu baik oleh karena itu batalkan saja sumpahnya jadi jangan kaku ya dengan azar itu jangan kaku dengan sumpah itu kalau memang apa yang disumpahi oleh kita jelek ganti saja wa nabi darin radiyallahu anhu kola kola rasulullah li rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku yaa yaa abadherrin inni arakadha wa hei abu dar sungguh aku melihatmu sebagai orang lemah wa inni uhibula kama uhibbuli nafsi tapi sungguh saya cinta kamu seperti saya cinta diri saya sendiri jangan pernah kamu memimpin diantara dua orang jangan pernah kamu mengurus harta anak yatim bisika coce disini kelihatan bagaimana nabi cerdas mengetahui kapasitas orang per orang rakyatnya nabi tahu kenapa abu dar tidak nabi beri jabatan pekerjaan karena nabi tahu abu dar itu lemah kita rasakan sendiri kan di kehidupan di jamaah kita ayah ditunjuk ke orang boro-boro mimpin mimpin rapat lagi itu bisa belebak ayah dipasrahan duit dengan kacoceng nah ini orang-orang yang lemah pernah ada seseorang yang datang belum seminggu nyerihate dihadap asalnya bertanggung jawab keuangan tapi sekarang dia ambil alih asal dipitnah dan update saya jelaskan pak urusan jujur atau jujur rumah itu urusan Allah ulang kumuninya orang-orang salah manusia itu menang melaluihan Allah datang urusan hati dengan fakta kita iya kan duitnya kacoceng baik berarti kita ada kelemahan sehingga abu dar abu dar kalau nabi Allah urus duit nah abu dar kita jelma miskin yang menjelma miskin nyekel duit kacoceng wai pasti kerbutuh ya ayat duit coklat lah coklat tak itu itu orang lemah bukan tidak jujur najanya najirah tapi itu kan wawonan Allah jadi maksud lemah disini ketidak mampuan nyekel duit dan ketidak mampuan mengendalikan orang mempengaruhi orang ini anugerah yang diberikan nah ini jadi darip bagi kita apakah kita punya dua kemampuan ini jeng hayang-hayang jadi ketua apakah kita mampu mempengaruhi gening eleh berarti tidak mampu mempengaruhi muka dua apakah kita mampu memikirkan finansialnya rata-rata susah urusan finansial Indonesia WGHC nanyukde nanyukde ke negara asing nah disini berarti bagi yang merasa punya dua kelemahan seperti itu yaudah kudu juga Abu Dhar harumah sakin atau ngajol ngajol mani wa anhu masih dari Abu Dhar kultu ya Rasulullah jadi Abu Dhar bertanya Rasul ala atas ta'amiluni kenapa anda tidak menugaskan saya tidak memberi saya pekerjaan tidak memberikan saya jabatan jadi artinya meminta jabatan meminta pekerjaan di zaman nabi sudah ada cuma bedanya nabi itu tegas kalau orang ini tidak layak kalau ditinggal lihat hukumannya harunya kasih bapak tidak bisa urusan amanah amanah itu urusan Allah kalau kita berikan kepada orang yang tidak layak kumah tanggung jawab diharapkan Allah bukan motor 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 bapak ayo batur maksa ayo minum 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 abdi wah pedih itu 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 bodoh sama sama kita kita juga kalau ditakdirkan jadi pemimpin menunjuk pejabat pekerjaan seksi bidang itu kepada orang memang layak lamun ayah kuablah kuablah kita mengalih karunya jelaman atau segan ya Allah kuduku ma'al kita tinggal pada segan orang kasih et Allah ini Allah amanah dan amanah ini pada hari kiamat nanti akan menyebabkan kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan berhak kalau dilujuk ke hadis yang atas pertama dia jadi pejabat bukan karena ingin yang kedua dia jadi pejabat atau memegang satu amanah bukan karena meminta yang ketiga dia jadi pejabat karena dia memang punya kemampuan memimpin didersip ya yang keempat dia jadi pejabat karena memang punya kemampuan manajemen finansial tah kalau tidak ada empat hal ini wa'at berarti jadi jadi penyesalan jadi pejabat timbang timbang ayat no opat ya 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 Allah menit Allah berat nanti kecuali kalau memang tadi ya tidak ada lagi yang lain untuk tanya kepada kita yang ke lima ya yang kedua yang kelima dari yang tadi wa'ad daladhi alai fiha dia menunaikan jabatannya tugasnya dengan baik jadi lima yang akan membebaskan seorang pejabat pengurus staff dari penyesalan pada hari kiamat entah mending ulah ini ayakannya batur jangan ada obsesi hadis terakhir kata nabi wa'an nabi rata radiyallahu an anna rasul allah s.a.w. s.a.w. maqal innakum satahrisuna alal imar sungguh kalian akan bernapsu rakus ambisius alal imar pada kepemimpinan nepikin kakudu nyobok mani politik yang nabi nyebut akan di kajadian kan di persis juga ada di partai kesepuguh jadi pamimpin temere sangon di partai dan itu yang akan menjadi penyesalan pada hari kiamat jadi jangan pernah sekali-kali kita mengeluarkan uang karena sangat bernapsu ingin menjadi pemimpin karena justru kukitu nawai komolam terjadi dongkol itu hanya akan menjadi penyesalan pada hari kiamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh